Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamers Kali ini kita bakalan review bocoran update game CDID terbaru guys Wah mantap banget ini Disini ada banyak yang baru temen-temen Kira-kira ada apa aja? Nanti aku kasih tau satu per satu guys Nah disini kita ditemenin sama Pak Bodong Waduh Pak Bodong malah kena kutukan baseball guys Dia jadi bola baseball woy Tapi enggak ya guys Ini dia dapet dari event temen-temen Mantap pak Belum lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya Oke wuk langsung saja kita let's go Nah ini kita mulainya dari depan GBK guys Oke seperti biasa kita bakalan ambil daily rewardnya dulu temen-temen Siapa yang pernah dapet mobil di daily reward ini guys? Coba jawab di kolom komentar temen-temen Kalian dapet mobil apa? Oke 3, 2, 1, go! Langsung kita masuk guys Wih ada yang warna pink temen-temen Dan disini kita dapet Yuk Waduh padahal disampingnya ada wooling air EV loh guys Ya kita enggak dapet temen-temen Loh Pak Bodong dapet apa ini? Wah Pak Bodong dapet mobil Avan Satun guys Keren banget Tuh guys Jadi ini beda dari Avanza yang biasanya ya Velgnya ini 3D Di dalamnya ada kaliper remnya guys Wah kenceng ini Pak Loh Pak Bodong nunjuk apa ini guys? Wih ternyata mobilnya ini ada stikernya juga guys Disini ada stiker tulisannya Echu Shop Wah pasti kenceng banget sih ini Oke gak usah lama-lama Langsung saja kita review bocoran update-nya Nah bocoran update yang pertama adalah Toyota Ease Tahun 2003 Tuh untuk mobilnya kayak gini ya Wih ini mobil baru temen-temen Saudaranya Toyota Yaris guys Mungkin ini mobilnya bakalan dijual Di dealer mobil bekas-bekasi temen-temen Soalnya ini mobil tua ya Lanjut Bocoran kedua adalah Toyota Fortuner 2016 Priwok Untuk mobilnya kayak gini temen-temen Pastinya jadi lebih HD ya Untuk bodinya Mantap Tuh Lampu-lampunya pasti jadi 3D temen-temen Siapa yang punya Toyota Fortuner guys Coba kalian jawab di kolom komentar ya Biasanya pada dijadikan cumi temen-temen Bocoran yang ketiga ada gambar temen-temen Disini ada tulisannya Supermart Supermart itu Transmart ya Tuh coba kita terangin guys Biar lebih kelihatan Oke Nah kalau diterangin jadinya kayak gini temen-temen Di belakangnya Transmart ini ada gedung ya Gedungnya kayak kaca gitu guys Wih besar banget Kira-kira ini bakalan ada di kota mana ya Ada di map Jawa Tengah atau Jawa Barat temen-temen Oke selanjutnya ada Honda Civic SR3 dan SEER 2 tahun 1991 Ini juga di rework ya temen-temen Tuh ini mobil kencang guys Disini ada 2 varian ya Ada yang atasnya normal Dan ada yang atapnya Ada sunroofnya temen-temen Wih mantap Dari velgnya juga beda ya Mobilnya ini dijual di dealer retrocar Bandung guys Yang kelima ada video temen-temen Disini adalah Tuh UI nya baru temen-temen Nah Ada speedometer baru guys Tuh speedometernya sekarang bentuk Lingkaran ada 3 gitu guys Bentuk lingkaran yang paling atas ini Isinya adalah bensin temen-temen Nih ada tandanya E Dan sampai full temen-temen Oke untuk lingkaran yang bagian kiri ini ada Transmisinya Dan ada kecepatannya guys Dan bagian kanan ini ada RPM nya temen-temen Wih jadi keren ya Tapi ini speedometernya jadi Kelihatan lebih besar temen-temen Agak nutup-nutupin ini guys Tapi gak apa-apa jadi lebih keren Tuh untuk UI nya jadi warna biru putih Juga guys Mantap Terus ada BMW 3 Series F30 Tahun 2017 Nah ini juga di rework ya temen-temen Disini ada Variant nya banyak banget temen-temen Dari 320i Luxury 320i Sport 340m Sport 320d Sport Dan ada 330i M Sport Wah banyak banget ini temen-temen Kalian punya yang mana guys Coba kalian jawab di kolom komentar ya Tuh yang M Sport keren nih temen-temen Mantap ya bodinya Boys banget guys Tuh yang M Sport Di bagian atasnya ada sunroofnya sendiri guys Wah pasti mahal ini Boys banget temen-temen Oke yang ketujuh ada gambar gedung temen-temen Disini gedungnya gak ada tulisannya apa-apa temen-temen Ini menurut kalian gedung apa guys Dan lokasinya dimana temen-temen Kalau menurutku ini Lokasinya ada di Jawa Barat guys Mungkin ada di Jakarta ya Soalnya ini belakangnya ada gedung-gedungnya juga Di Jakarta kan banyak gedung temen-temen Kira-kira ini hotel atau mall ya Wah membingungkan ini guys Dan selanjutnya Bagi kalian yang main di mobile Tuh guys Disini ada UI baru buat mobile temen-temen Warnanya sekarang udah gak pink lagi Warnanya jadi hitam dan kuning temen-temen Disini di bagian tengahnya ada Fitur-fiturnya ya Ada hazard, sand Terus ada handbrake juga guys Dan disini juga ada fiturnya Kalau mobilnya ada cruise controlnya temen-temen Tuh kalian bisa hidupin fiturnya Kalau kalian mau jadiin Transmisinya manual juga bisa temen-temen Wah makin komplit ini Kira-kira gimana guys Kalian lebih suka UI yang ini Atau UI yang lama temen-temen Terus ada Mitsubishi Triton Rework Ini mobil tahun 2021 Tuh bagian depannya jadi lebih voice guys Lampunya jadi 3D Ini mobil pickup ya temen-temen Ini dijual di dealer Mitsubishi Jakarta temen-temen Nice Oke yang ke 10 ada Mitsubishi Grandis tahun 2009 Nah ini juga mobil baru guys Tuh di bagian atasnya ada sunroofnya Wah pasti mobil ini mobil mewah ya Ini rivalnya adalah Honda Odyssey Nissan Sirena Dan Toyota Wish temen-temen Sama-sama mewah semua ini Mungkin ini mobilnya bakalan dijual di dealer Mobil bekas Bekasi guys Soalnya ini mobil tahun 2009 ya Nah selanjutnya ada yang keren nih temen-temen Disini ada video temen-temen Kalian lihat dulu ya Nah disini ada box shop Ada 2 pilihan guys Ada common box Dan ada daily box Jadi kalau pas CDID update Nanti kalian bisa beli daily box Tapi pakai uang temen-temen Wah jadi seru ini guys Kita bisa daily box setiap hari guys Kalian gak usah repot-repot beli robux ya Tuh disini kalau kalian mau beli boxnya Harganya 100 jutaan semua guys Wah mahal juga ini woy Kalau kita dapetnya yang jelek Kita rugi guys Tuh ini misal kalau kalian beli yang common box ya Hadianya 25 jutaan Dan ada dia R3 FF Sport temen-temen Oke ini kalau kalian coba yang gratisan temen-temen Tuh kalau yang gratisan beda ya Hadianya jadi kecil-kecil guys Gak ada yang sampai 25 jutaan Paling jelek ada 15 juta temen-temen Terus ini kalau kalian beli yang daily box Harganya 100 jutaan sama temen-temen Hadianya ternyata juga murah-murah guys Paling jelek hadianya 25 juta temen-temen Ini lokasinya ada di dekat tempat spawn guys Kalian pasti tau ya gedungnya ini Oke yang kedua belas ada Riwok Monas Wih ini jadi keren banget tuh guys Tuh Monasnya jadi berkilau bagian atasnya Ini bagian atasnya ini Aslinya adalah emas guys Terus di bagian kanan kirinya sekarang Ditutupin sama pohon-pohon Banyak banget temen-temen Dan jalan masuk ke Monasnya pun sekarang Jadi lebih panjang guys Tuh ada jalan asfalnya dulu Di bagian tengahnya ada taman gitu guys Wih makin keren ini Makin realistis temen-temen Lanjut ada gambar guys Disini ada gambar Waduh gelap banget temen-temen Kita terangin dulu ya Nah jadi lebih jelas nih guys Disini kita lihat Oh ini adalah Hyundai Kona Electric guys Tuh dari lampunya Lampunya sekarang 3D temen-temen Mantap Oke yang keempat belas adalah Ada UI filter temen-temen Tuh untuk UI dealernya juga sekarang beda Warnanya jadi hitam ya Ada pencariannya Dan ada filternya juga Kalian tinggal pencet Tulisan filter yang ada di pojok kanan ini Nanti kalau kalian pencet Tampilannya jadi kayak gini guys Tuh Kalian bisa urutin juga Harganya dari yang termurah ke termahal Sebaliknya juga bisa guys Dan kalian bisa urutin juga Yang mobil baru dan limited guys Keren ini Kalau kalian mau filter dari game passnya Juga bisa temen-temen Kalau kalian pilih yang game pass luxury Nanti yang muncul yang game passnya luxury guys Dan ada juga yang tanpa game pass nih Wah jadi gampang guys Kita mau beli mobil yang tanpa game pass temen-temen Selanjutnya ada mobil mewah guys Disini ada BMW X7 XDrive 40i LCI Ini mobil baru banget temen-temen Tahun 2023 ya Untuk bodi bagian depannya kayak gini Ciri khasnya BMW guys Sekarang jadi lebih moist ya Untuk atasnya ada sunroofnya Dan ada tatakan buat roofbox temen-temen Tuh untuk detail bagian depannya kayak gini guys Wow mantap banget Ini bener-bener detail temen-temen Lampunya tiga dimensi Dan ada tulisan BMW di pojok sini guys BMR itu nama fiksinya Di CDID ya Tuh grillnya juga boys banget Terus untuk lampu belakangnya kayak gini guys Wih ini lampunya gak ngalir guys Tapi enak ya dilihatnya Jadi gak terlalu terang temen-temen Redupnya juga enak Mantap Lanjut yang ke 19 ada Nah ini sama ya Cuman ini tipenya lebih mewah lagi temen-temen Disini ada BMW X7 XDrive 40i M Sport LCI Yang tipe M Sport temen-temen Pastinya lebih mahal ya Tuh bagi kalian yang penggemar BMW Pasti bakalan suka banget nih SUV-nya BMW guys Dan yang terakhir ada Nah ini ada gambar nih Tapi gak ada tulisannya mobil apa temen-temen Coba ya Kita lihat dari bagian depan Waduh mobil apa ini guys Bagi kalian yang tau Coba jawab di kolom komentar ya Untuk mobilnya kayak gini bentuknya Velgnya keren ini temen-temen Udah kayak dimotif guys Mungkin kalau mobil kayak gini Bakalan dijual di dealer Mister Otnas Bandung guys Karena ini mobil langka temen-temen Tuh untuk bagian belakangnya Weh ada spoilernya Dan lampunya pun beda dari mobil-mobil yang lain nih guys Mobil apa ya ini Kalau dijual di Mister Otnas Pastinya Kenceng banget sih Oke sampai sini dulu keseruan Kita nge-review bocoran update CDD terbaru guys Mantap banget ya Ada UI dan banyak mobil baru temen-temen Kira-kira kalian mau beli mobil yang mana nih Coba kalian jawab di kolom komentar ya Nah jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys Oke see you next time Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.